Pemirsa, sebelum pilkada serentak 2024 di Provinsi Jambi berlangsung, pihak kepolisian telah memetakan daerah yang dianggap rawan terjadinya konflik saat pilkada. Personil akan melakukan pengamanan di daerah yang dianggap rawan. Terkait pilkada yang akan digelar dalam waktu dekat, Kampudan Jambi Ejen Polrus di Hartona mengatakan, Jika dilihat dari hal yang telah lalu, ada beberapa wilayah yang menjadi daerah rawan terjadinya konflik, yakni Kabupaten Kerinci dan Kota Sukepenu. Kedua wilayah ini akan menjadi perhatian lebih. Namun meski demikian, tidak menutup kemungkinan di wilayah lain juga terjadi, sehingga akan dilakukan pengamanan secara optimal. Ya, kalau kita lihat ada beberapa wilayah yang kalau kita lihat dari sejarah memunculkan konflik di sana yang perlu kita antisipasi di Kerinci, Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, ini menjadi perhatian kita karena kita lihat dari sejarah konflik yang pernah muncul di sana. Walaupun demikian, kita tetap melihat wilayah-wilayah lain yang perlu kita amankan secara optimal. Kabupaten Kerinci, Kampolda menjelaskan daerah yang dianggap rawan terjadi konflik saat pilkada akan dilakukan pendebalan personil, sehingga saat ini masih dilakukan perhitungan dan mempelajari sebelum menurunkan personil yang ada di Polda Jambi. Rudian Sah, Jambi TV